Intro Lomba baca kitab kuning yang dilaksanakan di DPW hari minggu kemarin diikuti oleh puluhan orang peserta yang berasal dari 25 perwakilan pondok pesantren sepulau Lombok Peserta paling muda berusia 16 tahun dan yang paling tua berusia 25 tahun Lomba ini dimenangkan oleh Muhammad Rafi'i dari pondok pesantren Darul Habibi, Lombok Tengah Dari sini dia akan mewakili NTB untuk bertarung di Lomba Baca Kitab Kuning tingkat nasional Muhammad Rafi'i sendiri mengaku sangat bahagia menjadi juara dalam lomba ini Dan akan belajar dan berusaha sebaik-baiknya untuk memenangkan Lomba Tingkat Nasional nanti Alhamdulillah, penuh bahagia sekaligia dan gembira Dikamalkan ikan seperti ini Tengah menyangka Kira-kira strategi apa ini yang dilakukan untuk memenangkan Lomba Tingkat Nasional ini? Insya Allah dan banyak-banyak belajar dengan Lomba Tingkat Nasional Dan sangat berdoa Dari Mataram, Suparman, Dekas TV, melaporkan Klik like, share, dan share